Pemirsa merasa malu lantaran hamil di luar nikah sepasang kekasih di Deliserdang, Sumatera Utara. Nekat menggugurkan bayi yang sedang dikandungnya. Petugas yang mengetahui kelakuan keji itu langsung meringkus kedua pelaku. Polisi langsung menggali sebuah makam dan menemukan sesosok bayi di desa Sampali percut suaituan Deliserdang, Sumatera Utara. Sosok jasad bayi itu pun langsung dibawa kerobat sakit untuk proses otopsi. Pengukapan berawal, satu warga sekitar lokasi merasa curiga dengan sepasang kekasih yang mengguburkan sesuatu. Ternyata, yang dikuburkan adalah jasad janin yang diduga berumur 7 bulan. Berdasarkan keterangan para saksi, polisi mengamankan sepasang kekasih di Gang Tawon, Desa Sampali. Berdasarkan penyelidikan polisi, sepasang kekasih ini sudah berhubungan selama 2 tahun dan melakukan hubungan layaknya suami-istri. Setelah hamil di luar nikah, keduanya merasa malu dan mengguburkan kandungan menggunakan obat yang dibeli melalui aplikasi online. Alasan mereka mengguburkan ataupun melakukan aborsi terhadap bayi tersebut dikarenakan malu. Jadi mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, tapi belum melakukan pernikahan, tapi sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri. Kini kedua pelaku ditahan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam 5 tahun penjara. Namun pelaku wanita masih menjalani perawatan medis. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, INews melaporkan.